Satu peternak di kota Banjar mengeluhkan sepinya pembeli hewan kurban jenis sapi. Diduga hal tersebut lontaran dampak penyakit mulut dan kuku atau PMK dan penyakit lainnya. Penjualan sapi menurun hingga 70% jika dibandingkan tahun lalu. Hari Raya Idul Adha lebih kurang tinggal 3 pekan lagi. Namun Hari Raya yang identik dengan kurban ini belum memberikan keberkahan bagi sejumlah peternak sapi di kota Banjar. Salah satunya Nceng yang telah beternak 20 tahun ini mengaku sepi pesanan atau permintaan hewan kurban khususnya sapi. Warga Parung, Balokang, kota Banjar ini menduga penyakit mulut dan kuku atau PMK dan penyakit lainnya menjadi penyebab sapi yang dipeliharanya sepi pembeli. Jika dibandingkan tahun lalu, omset penjualan menurun hingga 70%. Pasalnya tahun lalu sekitar 60 ekor telah dipesan atau dibeli, tetapi tahun ini baru ada beberapa pesanan. Nceng menegaskan 30 ekor sapi yang dipeliharanya dinyatakan sehat karena telah diperiksa dan divaksin petugas pemeriksa hewan kurban dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjar. Sekarang mah agak merosot gitu pak, merosotnya gimana agak, itu kendalanya semacam penyakit lah gitu. Penyakitnya yang dulu ada lagi semacam PMK lah gitu. Tapi di kandang saya mah gak ada. Sehat pak ya? Sehat alhamdulillah gitu. Sudah ada pemeriksaan belum pak? Paling 70%-an pak lah. 60% lebih, sekarang mah 30% gak? Belum laku. Belum laku, belum satupun pak ya? Satupun ada yang itu. Sudah ada yang pesan gitu. Encik berharap omset penjualan kembali meningkat sehari mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Kota Banjar, Sukirman, RedarTV melaporkan. Selamat menikmati.